Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Untuk mahasiswa tingkat 3 kebidanan, hari ini kita akan membahas tentang telaah jurnal dan menyimpan sitasi. Memang sih kalau dilihat kita agak terlambat ya, karena ini sudah tanggal 15 dan tanggal 27 sudah dijadwalkan sidang. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan ini bisa tetap menambah pengetahuan Anda untuk menyiapkan karya tulis Anda secara lebih baik. Oke, telaah jurnal atau cara membaca cepat itu cuma tujuh sebenarnya. Kita cuma cek judul, cocok atau enggak, cek keyword atau kata kunci sesuai dengan variable yang kita cari atau tidak, kemudian cek metodologi, cek hasil, cek kesimpulan, dan terakhir cek literatur review. Cek literatur review ini saya biasanya menggunakan untuk mendukung entah itu pendahuluan atau di latar belakang atau untuk mencari sumber-sumber baru untuk pembahasan. Jadi ini sih terakhir biasanya saya cari dan saya cek kembali untuk penelitian-penelitian yang digunakan oleh para peneliti dalam memberikan argumen di naskah artikelnya. Oke, kemudian cara menyimpan citasi ini gampangnya seperti ini ya, buka menilai, cari jurnal yang akan disimpan citasinya, lakukan penyimpanan citasi secara manual maupun otomatis. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara manual dan bagaimana cara otomatis. Kemudian buat kalimat, sisipkan citasi. Nah, ini saya, ini nggak kelihatan ya. Saya contohkan, saya mau cari artikel yang terkait dengan tujuan KTI saya terkait dengan mereview hubungan antara status sosial ekonomi dengan kejadian depresi postpartum. Nah, seperti biasa, saya ke Google Cendikia nih. Cendikia saya tulis, nanti Anda bisa cek ya di PPT download. Ini saya tulis status sosial ekonomi dan depresi postpartum. Di sini kan ada nih beberapa, ini ya, beberapa judul penelitian. Nah, akhirnya saya pilih nih satu, yang pertama. Saya klik. Klik, nanti akan ke sumber web yang asli. Jadi, ini diterbitkan oleh Jurnal Ilmu Kesehatan. Pertama kita cek judulnya dulu, faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi depresi postpartum. Kayaknya oke, misalnya cek kata kunci. Jadi, kata kuncinya agak di bawah. Kemudian cek abstrak, kalau oke download artikel. Nah, setelah itu saya cek abstrak. Saya sudah download artikelnya, saya cek abstrak. Sebenarnya ini karena ada variable ibu bekerja, makanya saya download. Nah, lihat di sini. Hasil penelitian menunjukkan pekerjaan PR adjusted sama dengan 10,767 dengan tarap signifikansi 95 persen, koefisiennya 0,643. Yang artinya bahwa ibu tidak bekerja, beresiko terjadinya depresi postpartum sebesar 10,7 kali dibandingkan ibu yang bekerja. Nah, berarti kan ini mempengaruhi sosial ekonomi. Itu pikiran saya di awal. Oke, kembali lagi. Kita cek metodologi. Di metodologi ini cuma sedikit. Penelitian ini bersifat analitik dengan rancangan proseksional pada ibu postpartum normal dengan teknik purposive consecutive sampling di wilayah kerja puskesmas Kelatan Selatan. Uji statistik yang digunakan adalah visor eksak, uji regresi logistik ganda dengan metode backward LR pada tingkat kemuknaan 95 persen. Tapi, ini kurang oke menurut saya. Karena tidak ada penjelasan mengenai sampel. Sampelnya berapa, kriteria inklusinya bagaimana, kriteria eksklusinya seperti apa, instrumen penelitiannya apa, datanya diambil bagaimana caranya. Nah, ini saya delete. Saya tidak akan ambil artikel ini sebagai artikel yang akan saya review. Contoh kedua. Ini saya ambil dari baris kedua ya. Status ekonomi mempengaruhi kejadian postpartum. Sebenarnya ini kalau dari judul sudah tidak relevan sih, cuma kita coba saja ya. Tadi, sebenarnya dari judul ada yang kurang. Depresi atau bluesnya saya tidak paham awalnya, tapi masuk dari segi kata kunci. Abstract oke ya. Ini abstract oke. Kata kuncinya ada di sini, kalau tidak salah ekonomi dan postpartum blues ya. Kemudian di sini kita cek metodologi ya. Kita, lumayan sih sebenarnya meskipun masih sedikit. Tetapi ada sampelnya nih. Ada 70 orang ya. Ada kriteria inklusi, ada alat ukur. Alat ukur yang didapatkan adalah dengan cara pengumpulan data, wawancara, analisis, menggunakan uji chi-square. Lumayan lah. Tapi harusnya idealnya ketika metode tidak dijabarkan sesingkat ini. Lanjut, hasil. Nyambung, ambil ya. Nah, ini hasil saya ambil yang langsung berhubungan antara status sosial ekonomi dengan kejadian postpartum blues. Di sini sudah ada kan status ekonomi yang bagus 28 orang yang memiliki kejadian postpartum blues ringan itu ada 28 orang. Sedangkan yang status ekonominya kurang baik, yang kejadian postpartum blues itu ada 5 orang. Yang kurang baik itu sedang semua ya. Nah, setelah kita pastikan, oh ini sudah bagus nih, bisa kita ambil. Kita simpan citasi ya. Buka mendeley-nya, pilih file, kemudian add file. Jadi kan ini kita sudah punya pdf. Kita buka mendeley, kita klik files, add files. Kemudian nanti akan keluar open ya, atau keluar folder baru. Kita klik artikel yang akan kita simpan. Kemudian open ya. Klik artikel pdf, kemudian open. Kemudian kita cek, setelah itu kan dia berproses nih nanti. Kita cek, nah disini sudah ada. Status ekonomi mempengaruhi kejadian postpartum blues. Tetapi disini enggak lengkap. Ini D&T, ini jurnalnya kosong, volumenya kosong. Jadi kita lengkapi secara manual ya. Ini sudah saya lengkapi ya, jurnal ilmiah kesehatan, tahun 2014, volumenya 3, isunya 6, halamannya 1-5. Ini sudah lengkap. Kita bikin tabel di Word. Nah ini tabel analisis ya. Nomor 1, ini berarti kan di ACC nih sama saya untuk, oh ya oke ini artikel, salah satu artikel yang akan saya review. Saya buat tabelnya, satu, penelitinya siapa. Sample-nya 70 orang ibu postpartum, hari ke-6 sampai hari ke-10. Judulnya status ekonomi mempengaruhi kejadian postpartum blues. Sumbernya jurnal ilmiah kesehatan, volume 3, isunya ke-6 dari 2014. Hasilnya status ekonomi keluarga baik, 58,3 persen diantaranya postpartum blues ringan dan sisanya 41,7 persen adalah postpartum sedang. Nah ini, itu bisa Anda baca ya, copy paste juga bisa sebenarnya. Kemudian susun kalimat berdasarkan hasil penelitian. Nah ini saya masukkan ke latar belakang masalah ya. Kondisi psikologi ibu pada masa postpartum menjadi bagian penting untuk diatasi karena terkait dengan status kesehatan mental ibu dan bayi di masa yang akan datang. Gangguan mood seperti kesedihan, kekhawatiran, sensitivitas, dan kemarahan sering dialami oleh 50-80 persen ibu pada masa postpartum. Masa gangguan psikologi ini dapat berlangsung hingga 4-6 bulan pasca melahirkan. Jika pada masa postpartum ibu tidak mendapatkan mekanisme coping dalam mengatasi gangguan psikologi ringan tersebut, maka ibu akan berpunyai.